Hei, ya ampun ketemu lagi sama kita berdua disini Pemirsa. Kita Sundang Dut, digoyang Tambah Yahud New Normal. Seperti yang kita janjikan, kita setelah ini akan terhubung dengan salah satu artis Cawa Timur favorit Anda. Betul, aku tuh bangga juga ya sama teman-teman seprofesi ya yang udah mulai naik prestasinya juga luar biasa. Sama kayak kita kan kita juga udah menasional ya Bu. Di promono deh. Iya, jadi kayak Fia Valen, Nela Karisma, Jihan, Tasya dan juga satu ini teman kita ya kan. Berawal dari nyanyi di stasiun Dangdut akhirnya dia naik-naik terus. Wah luar biasa, Happy Asmara akan kita ajak PSBB siang hari ini. Sudah terhubung kah dengan Happy, halo. Aku masih ingat banget loh kalau ketemu Happy waktu off air tuh. Oh ada Viti, baiklah. Sebelum ngobrol sama Happy langsung, kita saksikan video berikut ini. Yap, Happy Asmara. Hai semuanya, jadi hari ini aku lagi ini loh. Lagi live. Anu, selamat malam. Kak Ades kan delok. Woy, Assalamualaikum semuanya. Woy, woy, woy. Semuanya yang sudah ada, terima kasih. Happy, doakan semoga semuanya sehat. Tetap jadi kesayangan Happy ya. Kita lihat di sana ada orang pacaran. Pacaran itu. Oh, soul. Kak Adin. Oh, so sayangku. Cukup aku yang merasa. Pak, jagang Montore dereng di benak nih. Aku tersuka rukui. Woy, cantiknya terima kasih kesayangan. Woy, cantiknya terima kasih kesayangan. Woy, cantiknya terima kasih kesayangan. Happy mau ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video Happy tak ikhlasnya udah tembus 17 juta. Terus gas ya guys, sampai 100. Fashion for today. Oke, kali ini Happy bakalan jawab pertanyaan dari kalian. Guys. Happy mau gak jadi makmumku? Mau dong. Tapi maaf aku udah selat. Udah dulu ya sayangku semuanya. Terima kasih yang udah pada nonton. Love you all. Happy. Happy. Hai Happy. Coba langsung kita ngobrol sama Happy ya. Teman-teman yang ada di rumah. Happy. Hi. Hey, mana wajianmu? Mana kamu? Mana kamu? Kamu mana? Oh itu. Oh itu, itu. Di dalam. Di dalam. Hei, masalah. Tambah punter sayang kamu sayang. Itu lagi kemana kamu? Lagi di mana? Ini lagi di dalam. Mau ke? Lagi ada video klik. Kan Dhani. Mau ke? Video klik di mana ini Happy? Ya, itulah kalau di jalan. Aduh, keren banget ya teman-teman. Ini lagi di Kediri. Oh, di Kediri. Apa nih? Lagu apa? Masih tentang tema cinta-cinta Andang. Dut apa nih? Yang mau di... Masih doang tentunya. Apa judulnya, Ep? Yang ini, video klip yang sekarang. Lagu Ciptaan Happy yang terbaru. Siapa? Oh, Ciptaanmu sendiri. Oh iya, kita tahu ya. Happy ini juga pencipta lagu juga. Iya, betul. Jadi Happy ini songwriter juga. Keren. Keren, keren, keren. Happy. Happy? Ceritain dong suka dukanya kalau bikin video klip ini. Gimana sih? Capeknya seperti apa gitu. Siapa tahu nih teman-teman yang di rumah. Mau bikin cover. Cover lagu terus harus apa, harus apa gitu. Persiapannya bagaimana? Bagi-bagi pengalaman, Hep. Happy? Oh, bagus-bagus, Happy. Belok. Happy? Oke, kita masih menyambungkan kembali ya, pemirsa. Bisa yang ada di rumah karena kita tuh. Oke. Alhamdulillah. Ya, kalau bersiapannya tuh penting. Betul banget. Teriwa banget tentunya dan perlu banyak tim untuk langsung terjun untuk pembuatan video klip. Dan yang harus disiapkan matang itu tentunya jadwal hari. Terus yang kedua konsep. Terus yang ketiga masih ada naskah kan. Happy kalau buat video klip itu harus ada. Ada segitanya ya. Ada alurnya ya. Oke. Oke, baiklah. Putus lagi. Yang memang harus diperankan oleh dan beberapa orang yang memang itu kayak akhirnya masih kaku gitu. Nah, nanti tentunya masyarakat itu kurang puas. Oke, baiklah. Ya, karena positinya lagi di jalan ya. Jadi makanya terputus-putus. Mungkin sinyalnya baik. Happy? Hap? Nyangka nggak sih video-video kamu bisa banyak viewernya viral lewat lagu Taiklasno yang kamu ciptain sendiri tuh, Hap? Taiklasno kan kamu yang ciptain ya. Itu gimana bisa langsung tiba-tiba di respon secara positif sama penikmat gangdut seluruh Indonesia. Happy? Hilang. Eh, hilang. Nggak hilang. Cuma lagi berbicara. Ya, betul-betul. Ya, itulah. Aduh, luar biasa ya teman-teman ya. Tetap berkarya di tengah-tengah pandemi. Ya, mudah-mudahan tetap dijaga kesehatannya. Ya, betul. Kita masih berusaha menyambung lagi ke happy asmara pemirsa ya, tenang aja. Tapi ngomong-ngomong memang untuk Youtube sendiri itu memang dampaknya tidak teraruh gitu. Karena aku... Kita tetap berjalan. Makanya banyak orang, apalagi orang entertain itu melampiaskan hobinya itu dengan membuat video-video. Contoh ya, Mbak Lilin, Harlina aja kemarin waktu sharing ya. Mbak Lilin kok tiba-tiba jadi Youtuber, kenapa sih kamu mbak? Aku gitu. Ya gimana Mas Yandra, pandemi kan nggak boleh ada keramaian. Jadi betul, kita melampiaskan karya kita supaya bisa dinikmati oleh fans. Fans kita di luar sana ya lewat media online itu luar biasa, keren banget ya. Aku sebenarnya pengen tanya sama Happy gitu. Itu dia tercipta lagu itu memang cerita tentang pribadi dirinya atau dari orang gitu. Dia karang sendiri. Sebenarnya pengen tanya, tapi kok ternyata hawanya kayak... Iya, keren banget. Eh, keren banget. Nggak, hawanya ini memang doinya lho. Oke, kalau gitu. Sebelah sini agak hangat ini lho. Yang jelas kita udah mencoba untuk ber-PSBB bersama si Happy. Dan ternyata Happy posisinya lagi bikin video klip. Betul. Lagi di jalan. Jadi kita malumi aja kalau sinyalnya goyang-goyang ya. Oke.